Tim hukum pasangan Ahok Jarod melaporkan dugaan kecuragaan dan permasalahan pilkada ke Bawaslu DKI Jakarta. Hingga kini tim Ahok Jarod mengklaim sudah menerima lebih dari 1.600 laporan warga. Tim hukum Ahok Jarod datang ke Bawaslu DKI Jakarta dengan didampingi warga. Dari ribuan laporan, permasalahan terbanyak ditemukan pada habisnya surat suara dan warga yang tidak masuk DPT dan sudah membawa KTP dan KK. Namun tetap tidak diperbolehkan memilih. Untuk itu tim hukum Ahok Jarod meminta Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk mendata ulang pemilih. Jadi pada hari ini kita menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam hal tidak dapat mempergunakan hak suaranya pada pilkada kemarin. Jadi dalam hal ini kita mendesak KPU, mendesak Bawaslu untuk bisa mengeluarkan rekomendasi kepada KPU agar dilakukan pendataan ulang. Sehingga seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak konstitusi untuk memilih bisa mempergunakannya pada pilkada DKI Putaran ke-2 nanti. Berapa banyak Pak orang yang sudah terdata? Dari pengaduan, dari posko pengaduan yang kita buka ada ribuan. Ribuan orang yang sudah menyampaikan laporannya tentang kehilangan hak suara.